hahaha siap dok malam ya mbak ya mbak ya mbak sehatan sehat dok paling cerawatom sih cerawatom sih apa omong kukulan aja mbak mbak kukulan gak mbak mati terus kukulan mbak mbak wah konek ada dok dibalang matu atau ini engga ada si mbak mbak mati pas mertes kukul pas mertes kukul itu terus kukulan terat mata gitu ya bener hahaha ronor hahaha hahaha gimana dok? di rumah dok? di rumah? di bandara di bandara lho 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 lengkap hahaha yang bing decisinya hahaha lho dan saling DAMP lagi ngongin kunji dok dua� malam seperti Quest apa 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 bahannya apa bahannya kurma toh nabit kurma nah nah nabit kurma nabit kurma Nek Nabit nggak papa sing nggak oleh kan hammer neng Nek Nabit nggak disebut-sebut iya bener ya neng neng tak ada kan Nek Nabit nggak disebut-sebut sing disebutkan hammer gitu betul dok pas 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 dulu ayo gimana dok? udah siap dok ayo wess ayo wess ayo wess ayo 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 siap ya dok ayo ayo yang dikasih dari ilmu ini dok dok des MALAYAWIR jadis sih gak ngerapal aduh, aduh, kubu gembira ya, dong dok, dok, dok dok, dok, dok dok, dok, kalau bahasa Jepangnya, yang ngerti dok apa? bahasa Jepangnya, ini sih, Saru Sensei saru sensei kurang ajar, yuk kurang ajar, itu ada-ada, ini, dikala kemudian, aku siru, kurang ajar, siru aku, ben, tak ya enggak ngerti tiba-tiba aku siro, siro kan pote siro ya nasunnya siincan wah setan oke oke siap siap ya dok ini kan lagi yang lagi nge-trend adalah otak catwicki.com otak jadi untuk mengamali ya mengawalikan kita pengen tahu gambaran umum ada detail loh dok jangan juga gambaran umum aja nanti kalau detail nanti di episode yang lainnya ini cara umum aja dan-jane sebenarnya otak itu organ yang seperti apa sih dok kan memang setiap organ itu kan punya fungsi masing-masing dan punya sel-sel penyusun yang berbeda-beda kalau otak itu seperti apa mau godok silahkan oke semuanya ya oke salam bahagia salam sehat salam sejahtera jadi kalau pertanyaannya otak itu apa yang pertama otak itu hanya dimiliki oleh binatang ya kan itu kalau ya binatang jadi apa di luar binatang itu ya gak ada misalnya tumbuhan gitu ya tumbuhan gak punya otak gitu apalagi perasaan ya perasaan itu kan otak otak ini segala segala macam jenis kerja otak itu ya hanya dimiliki oleh binatang dan itu binatang binatang tertentu ya tidak tidak semua binatang misalnya misalnya serangga gitu serangga itu kan binatang ya binatang invertebrata atau binatang yang tidak bertulang belakang tidak punya otak sih jangkrik kecowak terus orang-orang gak punya otak gak punya otak itu mereka punya sistem saraf yang berbeda gitu ya sistem saraf punya sudah punya saraf itu apa namanya serangga itu insektar itu sudah punya tapi pada binatang binatang yang lebih komplek itu akhirnya secara evolusioner itu muncul karena binatang-binatang awalnya itu sebelum binatang bertulang belakang itu muncul yang ada adalah serangga sekarang ini kalau dikumpulkan serangga jauh lebih banyak daripada binatang-binatang apapun digabung jadi biomasa kalau misalkan serangga dunia dikumpul ditimbang beratnya dengan binatang-binatang lain selain serangga dikumpul masih banyak serangga serangga itu paling banyak jadi serangga ini pernah suatu saat itu bumi itu dihuni serangga ya gak apa-apa itu masa lalu sekarang sekarang pun serangga itu masih mendominasi dalam jumlah bebat bebat biomasa berat biomasa itu serangga paling banyak serangga itu punya sistem saraf tapi tidak punya otak sarafnya namanya saraf tangga tali itu 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 sarafnya tujuannya apa sebetulnya sistem saraf pada binatang-binatang itu semuanya sama matanya kalau kita melihat misalnya mata pada serangga mata pada lalat atau capung namanya mata faset mata faset mereka hanya perlu apa namanya digunakan untuk penunjang kehidupan jadi ya merespon lingkungannya itu dengan cepat jadi tujuannya sistem saraf dalam hal ini otak ya termasuk otak pada binatang binatang itu bisa bergerak cepat bergerak cepat banget bergerak cepat dengan dengan rangsangan yang sedikit misalnya misalnya pada saat gantrung laron itu melihat terang dia marani langsung gitu ya marani kalau misalnya binatang kehidupan lain bisa enggak marani sesuatu bisa misalnya flagelata flagelata itu binatang bersel satu sel satu pinter SMP 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 flagelata 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 itu misalnya dia kan punya campur punya campur tujuannya untuk menggerakkan gitu ya apakah mereka punya saraf tidak tapi mereka punya yang namanya sensor misalnya flagelata itu dia berenang mencari glukosa kok bisa iya sederhana itu jadi algoritmanya itu sederhana kalau dia itu misalkan dari tempat dari tempat yang glukosanya tinggi ke glukosanya rendah sensornya itu langsung bilang balik badan balik badan langsung gitu jadi aturannya sederhana kalau kemudian mengarah ke arah yang kadar glukosanya lebih rendah langsung balik itu flagelatanya apa mencambuknya ke arah sebaliknya itu kenapa demikian itu yang disebab itu yang dikendalikan oleh gen gen kenapa jadi kalau misalkan tripanusoma tripanusoma apa tripanusoma sampai apa flagelata 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 yang kemudian mempunyai mempunyai kemampuan mempunyai kemampuan atau mempunyai respon kalau dia itu ke arah glukosa yang lebih rendah dia itu terus balik keadaan dan itu di drive oleh gen maka flagelata flagelata yang ini akan akan lebih gampang hidup ketimbang flagelata yang tidak berperilaku demikian nah sifatnya diturunkan sementara flagelata yang tidak punya sifat seperti itu mati dan karena mati dia tidak bisa menurunkan sifatnya jadilah penuh dunia itu dengan flagelata flagelata yang mempunyai aturan kayak gitu tapi ini bukan sistem saraf ini ada sensor aja reseptor setelah pada binatang itu sensornya lebih tinggi lebih komplek artinya dia itu misalkan misalnya capung capung itu matanya mata faset capung itu tidak perlu bisa dia melihat kemandangan indah tidak perlu tujuannya binatang itu semua kehidupan tujuannya bagaimana mempertahankan hidupnya selama yang dimungkinkan semua yang namanya kehidupan itu mempunyai kemampuan untuk itu entah kemampuannya rendah atau ringan kalau kemampuannya rendah gampang dia akan punah tapi kalau mati dan punah tapi kalau enggak dia bisa bertahan hidup lebih lama tumbuhan bagaimana perilaku tumbuhan perilaku tumbuhan misalnya perilaku tumbuhan yang hidup di tempat yang sulit air misalnya di tempat yang tandus di gurun atau yang curah hujannya rendah maka yang tersisa selama ratusan ribu bahkan jutaan tahun adalah tumbuhan tumbuhan yang memang tempatnya disitu dia hanya memerlukan sedikit air kaktus misalnya itu karena dia bisa secara evolusioner dia bisa mengurangi penguapan dan dia bisa menyimpan air dalam tubuhnya meskipun enggak ada hujan bertahun-tahun itu itu adalah kehidupan nah sistem saraf yang akhirnya berkembang sebagai otak itu sendiri memberikan kemampuan yang unik kepada binatang ya itu tadi respon dengan cepat misalnya capung tadi itu begitu ada bayangan lari aja yang terbang pokoknya dia terbang dan terbangnya terbangnya capung itu mengarah ke 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 arah yang tidak ada tidak ada bayangan di depannya jadi enggak enggak ada capung nabrak uit itu enggak begitu ya begitu ya tidak ada capung nabrak uit nabrak kocoy ya ya nabrak kocoy ya tapi kalau nabrak uit itu enggak karena hidupannya itu tidak ada bayangan dia terus tujuannya itu merespon lingkungan dengan cepat supaya dia selamat makanya kalau ini aku dulu pernah pernah punya pertanyaan itu kenapa ya kalau malam itu bumbian jaman bian strong king menangis strong king strong king petromat 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 itu petromat ya entah itu lampu petromat entah itu lampu biasa itu itu ngengat atau ngengat pikir itu ngengat makanya malam itu mesti makin lama makin ngengat itu dia munceri tapi tambah itu tambah terus nabrak itu ya lampu itu yang terus nabrak terus aduh malahnya nabrak apa yang dicari oleh mereka itu itu ya apa ngapain itu nengat itu perilaku itu tentu tidak menguntungkan dia misalnya ada petromat dia mutri petromat akhirnya nabrak petromat redak nabrak kadang-kadang ya gosong langsung mati nyamuk yang nyedek-nyedek harus mati itu itu rupanya sebetulnya Pak Cahaya itu bagi nengat itu adalah alat navigasi ini ini ada di buku bukunya itu sudah lama itu buku cetakan tahun 76 eh 72 itu perilaku nengat yang seperti itu nabrak petromat itu ternyata sudah diketahui sejak lama jadi nengat itu dia itu terbangnya akan malam nengat itu kan binatang malam binatang malam dia itu terbang itu menggunakan bulan sebagai alat navigasinya itu kalau kamu berjalan kamu jalan itu bulan itu sebelah kananmu ya sebelah kananmu terus arahnya tetap bulan selanjutnya kalau kamu jalan nah nengat juga begitu dia terbang dia sejajar dengan arah bulan yang dia mau misalkan bulannya disini dia jalan ke sana nah gini ya nah ini itu nah pada saat dia melihat sumber cahaya yang lain gitu ya sumber cahaya petromat lampu pada saat dia terbang kok nanggur ini gitu ya nanggur ini dia terbang bikin nanggur ini dia akan mengkoreksi jalannya supaya dia tetap sebelah di sebelah kanannya makin lama koreksinya makin makin ekstren akhirnya nabrak gitu nah 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 nengat sendiri gak akan pernah belajar itu itu adalah kemampuan yang di yang di yang diturunkan melalui gen selama turun temurun nengat itu tidak akan memberitahukan ke anaknya leh ojok runu iku petromat ya enggak aku menongsa ini menunggu nah itu itu adalah kehidupan kita gitu otak kita tuh awalnya seperti itu nah otak nah saya harap juga gitu nah pada binatang-binatang yang makin komplek gitu otaknya berkembang misalnya sekarang ikan itu ikan udah punya otak punya gitu ya tapi otaknya gak seperti kita gitu ya terus lebih tinggi lagi misalnya kata gitu kata punya otak punya tapi tidak seperti kita gitu tapi itu perkembangan yang lebih 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 awal nah pada saat sudah menjadi reptil gitu nah makin menyerupai makin mendekati gitu ya nah reptil-reptil itu ya kadal ya apa mana ya boyo ya nyambek bulus buluh ya utaknya itu adalah otak yang namanya otak kita yang otak 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 tengah otak tengah kita itu adalah otak otak reptil gitu ya itu nah tujuannya untuk apa ya tujuannya berarti mereka sudah punya emosi punya gitu ya punya karena yang namanya mengembangkan emosi itu ikan juga punya emosi itu dia sudah mengembangkan emosi di otaknya gitu ya emosi itu coba ikan itu bisa marah bisa itu menunjukkan emosi gitu ya menunjukkan punya emosi gitu apalagi petek petek kan ungas punya emosi gak percaya kamu kalau petek pas netes agi cedek ono dikablu dia punya emosi dia punya emosi nah itu otak otak pada binatang pada awalnya adalah untuk mengembangkan emosi dan emosi itu adalah kemampuan otak paling awal dan itu sangat efektif untuk mempertahankan hidup sangat efektif sangat efektif emosi 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 itu pada saat awal otak otak ya di perkembangan awal emosi dikembangkan cuma satu untuk dua untuk dua hal mengenali predator dan mengenali mangsa gitu ya ne onok predator melayu ne onok mangsa lari beren beren itu jadi kalau ada predator lari kalau ada mangsa kejar dapat kejar ya itu misalnya otak pada apa ya gampangnya celeng celeng lah celeng 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 apa apa misalnya rubah 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 otak pada rubah gitu ya pada saat dia melihat bayangan itu ya yang dipastikan bayangan itu apa begitu bayangan itu harimau atau singa dia akan lari gitu dia akan lari dia akan lari nah kalau bayangannya itu misalnya wah ini ini apa PT ini musang apa serigala atau rubah akan mengejar ayam itu jadi adalah nah kalau misalnya yang lebih 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 epik lagi adalah misalnya tadi celeng tadi itu celeng itu kalau melihat bayangan misalnya ini ini singo tapi singo ini cili gitu ya dia bisa dia bisa ngitung secara emosional itu dia ngitung dia melari atau melawan itu hitung-hitungan dan hitung-hitungan emosional ini adalah hitung-hitungan yang cepat kecepatannya 50 nanodetik memutuskan otak kita memutuskan jadi otak kita itu sejak dulu itu memutuskan lari atau tidak itu itu dalam waktu 50 nanodetik kemampuan ini kecepatan ini penting kalau kita hidup di dunia liar karena respon yang terlambat artinya adalah hati itu pentingnya yang namanya otak emosi otak emosi penting banget itu untuk mempertahankan kehidupan kita nah otak emosi ini entah itu kita itu lari atau kita melawan ini ya contohnya pada celeng misalnya pada celeng begitu dia lihat bayangan dia dia bisa otaknya dalam waktu 50 nanodetik akan memutuskan lari atau melawan gitu ya dan ini masuk dalam memorinya dia gitu memorinya apa ya itu tadi memorinya kalau binatang itu kecil misalkan apa namanya apa namanya cita cita itu kan kecil cita itu kecil kalau satu lawan satu gak berani cita itu lawan celeng gede sudah mati gak bisa tapi kalau misalkan singa atau harimau celeng ya melayu itu 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 yang 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 mendasari cara kerja otak itu itu cara kerja otak jadi ini secerhananya cara kerja otak itu yang pertama karena kita mengembangkan yang namanya otak emosi otak emosi itu apa mengenali pola dan merespon pola itu dengan cepat 50 nanodetik itu adalah otak emosi 50 nanodetik misalnya kamu tahu kepleset kamu tahu kepleset tahu kepleset tahu kepleset tahu gak kamu kepleset nah kadang-kadang kepleset itu langsung kepleset itu kamu langsung mencari cara gak si dotibo itu itu bukan refleks itu bukan refleks itu adalah itu adalah memori memori otak di otak emosi jadi kita itu tahu apa yang membuat kita tidak jatuh itu dan itu rekaman nah makanya kalau anak kecil kepleset itu aketiboy tapi kalau orang dewasa kepleset dia bisa bergerak spontan dan tidak jadi jatuh ataupun kalau jatuh tangannya ceklanopo itu bukan refleks itu seperti yang dilakukan pemain bulu tangkis itu dilatih supaya gerakan-gerakan itu masuk dalam memori di otak kita dan otak kita dalam waktu 50 nanodetik 0,05 detik itu bisa memutuskan apa yang harus dilakukan gitu apa yang harus dilakukan gitu ya dan itu yang namanya otak nah itu itu adalah otak emosi kehidupan kita ini 95% bahkan 99% lebih itu dikendalikan oleh otak emosi meskipun kamu ini ini ya meskipun kamu ini misalnya ini kayak tadi kamu merasa ada yang salah dengan dengan apa namanya dengan apa dengan dengan kameramu ada yang salah dengan kameramu kamu mencoba membenarkan keputusanmu itu adalah keputusan rasional tapi kamu menggerakkan tangan ke situ itu sudah itu adalah keputusan-keputusan emosi kayak kamu kalau kamu pertama kali kecil itu membawa baki nampan bisa gak bisa gak bisa untuk bisa kamu latihan ini gelasnya gak kocek-kocek apa caranya begitu kamu satu kali itu megang yang namanya itu apa nampan 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 dan gelasnya itu gak kocek kamu akan ingat caranya supaya gelas gak kocek itu gimana itu dimasukkan dalam 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 otak emosi namanya nah ini 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 kita ngomong otak ya otak emosi nah jadi kepergerakan atau perilaku kita sehari-hari itu jauh lebih banyak 99% lebih itu pasti diikuti atau selalu di drive oleh otak emosi kecuali kecuali hal-hal yang berkibat baru misalnya misalnya gini jam setengah 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 apa enggak putusan enggak lah aduh aku godok pohong gitu ya godok pohong kelali kan gitu nah kan terus melayu dengan pawon itu keputusan kamu matikan apa matikan kompor itu keputusan rasional tapi kan ngadet melayu itu gak mikir melayu sekilmu melayu kamu melangkahkan kakimu berapa kali kamu gak mikir terus tutup mati saja nah itu adalah kerja otak otak emosi nah itu yang namanya otak kita itu karena kita itu kalau kita manusia ini ya manusia sadar sehingga keputusannya itu kalau sadar itu keputusan rasional jadi memungkinkan kalau gak sadar gak mungkin kalau kamu gak merasa kamu ada apa apa gak apa kok kalau kamu kamu tidak merasa dirimu ada kamu tidak mungkin mengambil keputusan rasional itu gak mungkin misalnya orang ngelindur kamu tahu ngelindur tahu tahu tak tak tahu emakmu kamu tahu ngelindur apa enggak gitu biasanya biasanya dulu pada saat kamu ngelindur orang-orang enggak kamu gak sadar kamu gak sadar kalau kamu itu melawan sesuatu benar gak itu gak tahu orang turu kok orang kamu tidur kok nah pada saat itu kamu itu dikendalikan otak otak emosi otak rasional kamu gak ada meskipun kamu jalan-jalan melaku ngelindur umat itu dikendalikan oleh otak emosi otak emosi ini sebetulnya senjata bagi kita untuk mempertahankan diri hidup sampai saat ini kan kita tahu otak kita itu gak rasional rasional amat rasional ngomong rasional tambah ngawur iya karena akhirnya yang namanya logika belajar ilmu mantik logika itu gak selalu rasional gak selalu rasional logika logika gak selalu rasional logika logika itu adalah ngomong runut ngomongnya runut ngomongnya runut tapi belum tentu yang runut itu masuk akal atau rasional misalnya misalnya gini kemarin runut banget kemarin aku pergi ke sungai aku melihat buaya dan dan harimau ngomong-ngomongan mereka akan mengepong kita dari dua arah dari dari arah hutan dan dari arah sungai runut ini orang tahu buaya di sungai terus kemudian harimau ada di hutan mereka akan menyerang kampung kita buaya akan dari sungai harimau akan dari hutan ini kayaknya runut ini logikanya jalan logikanya jalan tapi tidak masuk akal mau seorang yang jendung apa harimau ngomong-ngomongan mbak iku tapi logika jalan berpikiran atau alur ngomong yang runut itu belum tentu rasional tidak masuk akal tidak masuk akal cerita-cerita narasi-narasi yang akhirnya kita buat tidak masuk akal tapi karena itu sudah menjadi yang namanya realitas dalam kehidupannya meskipun itu realitas intersubjektif itu dianggap kebenaran logika yang runut misalnya misalnya kamu percaya misalnya kamu percaya sama yang namanya ada penguasa pantai selatan yang namanya Nyiroro Kidul Nyiroro Kidul itu anaknya Ratu Kidul Nyiroro Kidul itu Nyiblorong jadi Nyiblorong itu Nyiroro Kidul itu nah ini pun kan kok bisa orang tahu yang namanya Nyiblorong Nyiblorong itu anaknya Ratu Kidul yang lahirnya bedanya itu kan garo kan masalah itu Nyiblorong itu lahir pada Jumat Kliwon itu kok ngerti kok kok ngerti kan lahirnya Jumat Kliwon itu dua dua yang dua akter kelahiran kan enggak tapi runut ceritanya runut bahwa yang namanya Ratu Kidul itu itu punya anak yang namanya Nyiblorong Nyiblorong dua adik lagi namanya Endang Cuiri Endang Cuiri itu nunggu gunung gunung Merapi kok ngerti tapi kalau selama kamu berbicara berbicara tentang yang namanya konstelasi hantu-hantu anak Jawa bahwa yang namanya segala sesuatu yang terjadi di Laut Kidul itu adalah kehendak dan restu dari Nyiblorong dan yang kalau misalkan gunung gunung Merapi watuk-watuk itu mesti ada hubungannya Mbak Endang Cuiri kalau kamu ngomong kelihatan runut tapi tidak masuk akal makanya meskipun yang namanya apa yang dilakukan oleh apa namanya oleh siapa dulu Mbak Sopo yang penunggu penunggu Merapi Mbak Marijan Mbak Marijan Mbak Marijan itu orang akan mempuh ada yang membenarkan Mbak Marijan itu bisa berkomunikasi dengan Endang Cuiri yang penting runut meskipun tidak masuk akal ini kalau kita berbicara mengenai perkembangan otak kita pada akhirnya otak kita itu karena kita mengenal bahasa terus kemudian menyimpan perbendaraan kata dan perbendaraan kalimat akhirnya kita mempunyai narasi yang sangat tidak terbatas banyak dan tidak terbatas narasi itu tidak terbatas kenapa saking kreatifnya manusia itu mengada-ada kreatif manusia contoh ya contoh kamu gak kenal dulu kalau kamu lahir tahun 60 kamu gak bakal kenal yang namanya pocongan pocongan belum ada tahun 60 tapi sekarang kita punya narasi yang luar biasa banyaknya tentang orang pocong itu sendiri bayangin ya terus kemudian kira-kira sejak tiga tahun yang lalu tiga tahun yang lalu di twitter itu ada orang menceritakan ngarang lah itu ya tentang pengalamannya pada saat KKN nah sekarang itu jadi film aku mesok-mesok kalau iya kamu gak perlu mesok kamu gak aku tapi ya inilah bagaimana manusia itu menciptakan narasi narasi kalau kamu melihat twitternya ini anak cerita itu sederhana begitu jadi film keren banget ini film artinya itu orang itu bisa takut bisa merasakan sensasi yang luar biasa ditambahi dengan visual dan audio efek suara yang bagus efek suara jadi lebih spektakuler nantinya ini cerita DNA KKN itu akan berkembang ada ada tiga versi tiga versi akan berkembang menjadi mazab yang lain macam-macam gitu ya sama misalnya Das Gelundung itu Das Gelundung itu adalah hantu yang tidak yang kepala tok gitu ya kepala tok tapi mazab atau aliran Das Gelundung itu macam-macam Das Gelundung orang itu akhirnya mengembangkan hantu itu sendiri hantu makin lama makin banyak hantu itu makin lama makin banyak kalau Tuhan kalau hantu itu makin lama makin banyak kalau Tuhan makin lama makin sedikit makin sedikit Tuhan jadi banyak jadi dua jadi satu tidak tahu kapan habisnya tidak tahu itu itu ini adalah bagaimana cara kerja di otak kita itu yang namanya menyusun narasi nah manusia ini karena kita ini hidup ya di era yang namanya 10.000 sampai 12.000 tahun setelah peradaban ya narasi yang kita bentuk itu luar biasa banyaknya dan kita tidak bisa lepas dan nari narasi itu mbok kamu itu gak percaya tentang misalnya gak percaya apa ya halal tahayul kamu tetap percaya narasi contoh contoh ini ya contoh aku lah gak percaya memang ambil lembut peri perayangan banat pati tetean ngklek ilu ilu gak percaya itu itu satu narasi tetapi dalam hal memilih baju aku terpengaruh narasi yang lain kenapa aku memilih yang North dan karena North aku harus bayar lebih ini narasi sebenarnya barangnya ini lebih bodo barang-barang lio jadi meskipun aku itu gak percaya sama yang namanya klenek-klenek aniku narasi tentang klenek aku tahu itu narasi dan aku akan mengikuti narasi yang lain misalnya narasi bahwa yang namanya kalau di bandara dikasih tahu di bandara enaknya itu kamu datang dua jam atau satu setengah jam sebelum boarding ini narasi ini narasi semua narasi nanti terus kemudian kalau aku masuk launch harus bayar ekstra ini narasi semua pokok aku gak lunggu misalnya ngempera gak bayar itu itu narasi jadi narasi kita akhirnya manusia itu berbeda dengan binatang non-manusia kalau gini kita itu tidak bisa mengatakan kita itu berbeda dengan binatang yang lain satu binatang dengan binatang lain itu berbeda beda beda banget itu kemarin ada yang nanya kalau kita itu binatang kenapa kalau kita itu binatang kita itu beda sendiri dengan yang lain yang lain itu juga beda dengan yang lain kupu sama harimau coba kamu apa yang sama dengan kupu dan harimau beda jauh nah kan kita ini aneh bahwa yang namanya manusia itu berbeda dengan binatang yang lain kumpu juga berbeda dengan binatang yang lain lager juga berbeda dengan binatang yang lain ya ini ajaib manusia itu manusia ini kepedean mengatakan bahwa dia itu berbeda tapi ya berbeda dengan yang lain mereka tidak ngomong bahwa yang namanya binatang binatang itu juga berbeda antara kupu dengan harimau coba kamu melihat perbedaannya eh persamaannya dimana lo gak lihat persamaannya jadi perbedaan antara manusia dengan kupu itu berbedanya sejauh antara kupu dengan harimau apa itu lah ya sekarang kalau kita mengatakan kita ini secara evolusioner itu berbeda karena kemudian kita itu mempunyai kesadaran apa kesadaran ini penting gak penting bagi kehidupan gitu kuyat rengin gak duit kesadaran gak punah-punah rengin kecoa itu gak sadar kecoa itu ya kecoa itu gak sadar tapi kecoa itu selama 2 500 sampai 500 juta 500 juta tahun 400 juta tahun kecoa itu bertahan hidup itu dinosaurus saja kalah itu sama kecoa jadi kalau kita berbicara dinosaurus kena azab kok ya itu adalah nanti kapan-kapan kita ngomong tentang apa namanya ini apa namanya kepunahan masal oh ya karena kita ngomong otak dulu lah 4 kali 5 kali ngomong otak ini kan gak bopo kan setengah jam sakjam ini overview saja apa namanya sekilas ya sekilas saja nanti kalau kita misalkan mempelajari otak rasional itu apa gitu ya nanti kita mempelajari lagi emosi itu apa emosi cok nanti kita sakjam emosi cok gitu ya itu itu ya gitu nah itu yang namanya kita akhirnya kita itu manusia karena kita berbedanya apa manusia itu dengan dengan apa namanya binatang-binatang yang sadar yang lain misalnya bunuh bu simpanse mereka sadar mereka sadar tapi apa bedanya gitu manusia ini ya memang kita banyak yang banyak yang tidak paham akhirnya gak menyadari bahkan tidak pernah terlintas dalam pikiran bahwa manusia itu homo sapien ini bukan manusia satu-satunya yang pernah hidup bareng gitu ya kita ini manusia homo sapien ini setidaknya pernah hidup dengan lima manusia lain gitu kita pernah hidup bareng dengan yang namanya homo erectus meskipun homo erectus itu dua juta tahun yang lalu jutaan satu setengah juta lebih dulu ada dari manusia tapi kita pernah hidup bareng homo sapien hidup pada saat yang bersamaan dan pernah hidup bareng pada tempat yang sama dengan homo erectus homo sapien ini pernah hidup bareng dan ketemu berinteraksi dengan yang namanya homo neandertal pernah kita pernah hidup sejaman dengan homo denisofan kita pernah hidup bareng dengan homo luzonensis pernah kita hidup bareng dengan homo fluoresensis kita pernah hanya saja mereka punah lebih dulu punah mereka udah punah yang paling akhir punah adalah homo fluoresensis kira-kira 20 juta tahun yang lalu punah di flores yang terakhir ketemu luzon ternyata di luzon itu ada jadi yang namanya homo erectus itu akhirnya berevolusi jadi homo luzonensis di di pulau luzon di Filipina baru ketemu 2019 kita pernah hidup dengan lima manusia yang lain selain homo sapien apakah mereka punya kesadaran punya itu ada bukti-bukti bahwa mereka itu sadar jelas manusia homo neandertal apakah mereka itu saling membunuh justru tidak homo neandertal itu lebih altruis daripada homo sapien di di jamannya kira-kira 80 ribu sampai 100 ribu tahun yang lalu ditemukan bukti-bukti bahwa yang namanya homo neandertal itu merawat warganya yang cacat itu padahal tahun-tahun segitu manusia enggak itu homo sapien enggak kalau ada dibuang homo sapien kalau ada warganya cacat dibuang dibuang dikucilkan mati dengan sendirinya sementara homo neandertal itu mereka lebih penyayang terhadap orang-orang yang punya handicap bukti-buktinya banyak buktinya bahwa mereka merawat orang cacat homo neandertal dan homo neandertal nenek moyangnya orang-orang Eropa jadi kamu orang Eropa orang Eropa di Eropa sana jadi modelnya orang-orang Eropa meskipun orang Eropa dengan kita sama sekarang ini jadi nenek moyang kita bersama manusia ini nenek moyang kita bersama selain orang-orang Afrika jadi manusia homo sapien non-Afrika mempunyai ibu yang sama itu mempunyai ibu yang sama sementara itu homo sapien homo sapien Afrika dan yang non-Afrika gabung mempunyai ibu yang sama lagi gitu jadi jadi kenapa kita melihatnya dari kajian genetika bahwa ada gen homo neandertal di mitokondria kita berarti itu berarti itu diturunkan oleh garis ibu kenapa karena mitokondria itu pada sel telur ada di dalam minti sel ada di dalam sel telur sementara pada sperma yang namanya mitokondria itu ada di ekornya pada saat terjadi pembuahan kepalanya sperma itu masuk ekornya itu lepas jadi mitokondria sperma itu tidak ikut dalam pembentukan janin jadi kalau kita menemukan gen pada mitokondria itu berarti dari garis ibu dan seluruh orang di dunia kecuali orang Afrika mempunyai gen yang sama dan itu didapatkan dari humonean retal jadi jadi yang namanya manusia-manusia di seluruh dunia non Afrika itu adalah hasil ngentu antara apa namanya buknya humusapien lanan dengan humonean retal wedok manusia-manusia itu menghasilkan itu 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 ibu kita bersama ibu kita bersama nenek moyang itu nah sementara ini humonean retal juga mempunyai nenek moyang yang sama dengan humo sapien dan humo erectus sebelumnya dan kita mempunyai nenek moyang yang sama yang disebut Lucy yang ketemu yang ketemu tahun 70an Lucy 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 itu belum homo erectus dia itu masih jamannya australopithecus disebut australopithecus itu adalah di Afrika bagian selatan di selatan australo itu adalah selatan bukan di australia selatan nah itu otak juga berkembang jadi otak kita pada saat jamannya Lucy australopithecus terus kemudian berkembang jadi otak humo neandertal dan berkembang humo erectus dan humo erectus itu menurunkan jadi yang ada yang namanya humo neandertal ada humo sapien ada yang namanya humo fluorescence ini ini perkembangan dari humo erectus dan humo erectus sendiri itu lama nah otak humo erectus otaknya humo erectus memang lebih berat dari otak kita tapi humo erectus itu lebih tinggi humo erectus itu kira-kira tingginya 170 yang gak sampai 2 meter itu gak ada kalau ada orang tingginya 2 meter itu gampang mati gampang mati orang tingginya 2 meter gampang mati otaknya juga begitu otak kita otak manusia otak humo sapien itu justru menurun volumenya kalau dibandingkan manusia humo sapien zaman sekarang dengan humo sapien zaman pemburu pengumpul kira-kira 20 ribu tahun yang lalu otak kita susut kemampuan kita turun drastis kalau dibandingkan dengan kemampuan atau kecerdasan individual nenek moyang kita humo apa namanya humo sapien di masa pemburu pengumpul cara kerja otak kita itu karena kenapa karena waktien lama kita memang tidak perlu bisa segala hal kamu gak perlu misalnya nambal ban gak usah pelajar nambal ban kita tidak perlu bisa dalam segala hal kita juga gak perlu tahu dalam segala hal dan itu membuat kemampuan otak kita menurun nah kalau pertanyaannya bagaimana kita cara merawat otak otak kita itu bisa rusak apa enggak sih gitu ya itu itu pertanyaan sederhana otak kita itu bisa rusak apa enggak sih gitu ya bisa yang namanya otak rusak itu misalnya kecelakaan jepret rusak otakmu gitu ya jadi setruk misalnya ada pecah pembuluh darah gitu ya ya rusak otaknya gitu itu itu yang namanya rusaknya otak tapi kalau kita terus bertanya bagaimana kita merawat supaya otak kita enggak rusak itu ya hidup yang sehat gitu ya loh cepat atau langsung otak kita akan menyusut akan mengalami kematian sel selalu gitu karena sel kita ini semua termasuk sel otak itu punya yang namanya program bunuh diri sel setiap sel itu punya program itu gitu ya semua itu itu nah program bunuh diri sel itu yang disebut apoptosis gitu ya nah kalau pada jaringan-jaringan yang lain kulit misalnya atau mukosa mulut gitu kalau jaringan itu mati ada sel mati jaringan mati ada regenerasi gitu ya kulit kita itu pada saatnya suatu pada matanya akan mengalami program bunuh diri sel mati jaringannya tapi terus kemudian ada regenerasi lagi jadi ada permajaan nah di otak enggak ada gitu di otak enggak ada sel otak yang mati tidak akan digantikan oleh sel baru gitu itu perbedaannya jaringan otak atau sel otak dengan jaringan atau sel yang lain tidak ada regenerasi dalam dalam otak di otak kita jadi kalau orang itu stroke ya sudah yang rusak enggak mungkin diganti gitu enggak mungkin itu kenapa gitu loh ya memang hukum malamnya gitu gitu ya perbedaan otak ini kalau jadi otak kita bisa rusak karena apa stroke satu ya terus kemudian keracunan bisa cedera cedera jelas keracunan apa itu keracunan keracunan macam-macam itu bisa rusak itu ya keracunan macam-macam misalnya keracunan alkohol rusak otakmu keracunan loh ya keracunan air bisa rusak otakmu loh apa ada orang keracunan air ada misalnya tubuh kita itu memerlukan air dalam batas tertentu kalau kelebihan kelebihan tubuh kita itu apa namanya satu apa namanya tubuh kita itu memerlukan air kira-kira dua sampai tiga cc per kilogram berat badan per jam misalnya berat badanmu itu seket seket berarti berarti kamu memerlukan seratus sampai seratus lima puluh cc per jam itu ya ya gitu ya per jam oke nah itu jadi maksimal berapa sih kita minum dua ya kira-kira dua ribu lima ratus sampai tiga ribu tiga ribu cc ya tiga ribu liter tapi begitu kamu minum misalnya empat liter itu kebanyakan air itu 8 liter oh itu namanya water access ya 8 liter 6 liter 8 liter tubuhmu mengalami water access keragakan air oke ya ya gak apa punya nih podong sampai kon 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 elek jadi kalau kemudian apa yang terjadi water access di otak kita pada saat water access terjadi di otak otak itu terus kemudian yang namanya yang namanya elektrolit elektrolit itu adalah konsentrasi elektrolit di dalam serum akan berbeda misalnya natrium begitu kamu tambahin air konsentrasi natriumnya jadi lebih kecil konsentrasi kaliumnya jadi berkurang sehingga yang namanya eksistensi sel itu jadi terganggu bahkan bisa mati jadi minum air kebanyakan itu membuat otakmu rusak juga jadi ya jangan ngomong alkohol itu merusak otak iya kalau kebanyakan sama air itu kalau kebanyakan rusak otak sama itu itu nah keracunan banyak bahan-bahan yang bisa merusak otak itu asal kita sadari bahwa otak itu rusak nah terus kalau lihat bokep itu merusak otak apa enggak jawabannya enggak jawabannya itu enggak itu kok pernah ada ada penelitian bahwa otaknya orang orang yang yang nonton bokep penggemar bokep itu dibandingkan yang tidak itu beda ya memang dari sononya jadi kalau kita itu melihat melihat ini ini penonton ini yang satu orang yang gemar nonton bokep terus yang satu bukan penggemar terus kemudian diperiksa dengan MRI atau PET scan kalau kita melihat perbedaan bukan bukan gara-gara nonton BF terus kemudian otaknya berubah bukan justru karena otaknya model begitu dia jadi seneng BF gitu loh cara mikirnya itu gitu kesimpulannya terbalik kesimpulannya terbalik kesimpulannya salah narasinya salah kelihatannya logis tapi enggak masuk akal gitu ya jadi yang benar itu adalah karena itu berbeda ini penonton penggemar bokep yang ini berikan di MRI loh kok berbeda berarti kalau yang begini itu yang model begini dia seneng bokep yang begini dia seneng meditasi gitu loh ya tapi ya apakah bokep merusak ya enggak ada bahwa yang namanya nonton bokep itu memang mempunyai kecenderungan atau mempunyai potensi nyandu memang iya seperti game online itu kan juga punya potensi kecanduan gitu ya memang iya dan itu tergantung orangnya jadi kalau nonton bokep otak rusak enggak enggak tapi berubah loh kenapa berubah lah iya lah kamu dari enggak tahu model segala macam posisi atrak kamu jadi tahu berarti otakmu berubah sekarang otak kita itu plastis otak kita itu setiap saat itu mengalami perubahan sama kamu nonton dalam nasional geografik otakmu berubah gitu yang kemarin kamu enggak ngerti bahwa yang namanya oh yang namanya Fir'on itu ada sekian banyak begitu non-nasional geografik pengetahuan tentang Fir'on itu jadi berubah terus kan melihat takut berubah di otakmu yang rusak jadi ada perubahan di otakmu tapi bukan berarti rusak enggak yang rusak ya tadi stroke trauma bentuk kecelakaan tapi kalau nonton bokep enggak enggak rusak pengetahuanmu tentang yang saru-saru bertambah ada yang tadi itu soal pengasuan anak jadi kemarin dia yang tanya biasa apakah benar 5 menit jadi dia yang tanya apakah benar jika membentak anak membentak anak itu menyebabkan otak si anak rusak ada ratusan atau puluhan ribu miliar yang mati enggak enggak bawa otaknya anak yang dibentak berbeda dengan otaknya anak yang tidak dibentak iya memang iya tapi itu adalah masalah hubungan antar neuron bukan terus neuronnya rusak gitu lalu yang bawa bentak sedih nopeng papat terus kemudian terus masuk miliar rati otak rat mati rati otak rati otak rati otak rati otak semoga semoga kemarin yang tanya dah udah terjawab dan itu sebagai memang jenis pengasuhan itu cara pengasuhan akan memberikan hubungan yang berbeda di otak tapi ya bukan rusak beda aja jadi itu pertanyaan pembuka buat sesi tema berikutnya tentang pengasuhan oke 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 pengasuhan ya ya orang siro dong pengsiroan dong ya pengsiroan pengsiroan siro ya makasih dok hari ini ya makasih dok hari ini makasih semuanya yang telah menonton lanjut minggu depan minggu depan bisa dok apa minggu depan minggu depan bisa minggu depan minggu depan bisa anggapin bisa di dalam oke 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 ya ya makasih dok semuanya